Loh, kenapa sih? Kalian kok gelisah begitu? Kenapa? Ada apa? Cerita dong ke Otan. Otan siap sedia untuk membantu kalian. Itu-itu! Ada buaya! Jadi itu yang membuat kalian resah dan gelisah. Nah, teman, berang-berang akan mengusir siapapun yang akan mencoba memasuki wilayah mereka, termasuk si buaya ini. Mereka secara berkelompok akan saling membantu untuk mempertahankan wilayahnya. Tuh, si Loli berusaha mengusir si buaya. Tapi gimana ya? Badan Lana dan Loli kan nggak sebanding dengan buaya itu. Sekali kena gigit atau kena sabetan ekornya, selesai. Itu buaya kok nggak pergi-pergi sih? Mengganggu ketenangan Lana dan Loli aja. Buaya juga tergolong reptil yang sabar, teman. Dia akan menunggu mangsanya mendekat dan akan langsung memakannya. Duh, hampir aja si Loli kena. Ayo, Lana, cepat bantu Loli! Nah, benar kan? Lihat saja tuh. Sekarang mereka bekerja sama menyerang dari depan dan belakang. Nah, syukurlah akhirnya si buaya pergi juga. Si buaya akhirnya ketakutan dan memilih untuk mundur teratur. Kermaks! Keren maksimal! Berang-berang termasuk hewan semi-akwatik, teman. Mereka menyukai sungai yang mengalir dengan banyak tanaman seperti rumput di sekelilingnya dan berpasir. Sobatotan ini biasa membuat sarang di dalam lubang-lubang yang ada di pinggiran sungai. Sebenarnya ada persamaan antara berang-berang dengan buaya loh, teman. Yaitu mereka sama-sama monogami alias setia sama pasangannya sampai mati. Cie, 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 semoga langgeng ya. Duh, kenapa lagi sih Lana Loli? Santuy dong, santuy. Lah, baru juga diomongin, udah muncul aja. Sepertinya hidup kalian kok gak pernah tenang gitu loh. Ada aja masalahnya. Sekarang ular piton yang mengincar kalian. Weleh, weleh, si piton langsung membentuk huruf es yang artinya sudah ancang-ancang siap menyerang. Untung Lana dan Loli kompak dan sigap. Selain aktif, Otter juga mampu bergerak cepat menghindari marah bahaya. Serangan si piton sangat cepat, teman. Si Loli sempat kena strike si ular ini. Kamu gak apa-apa kan, Loli? Bukan Lana dan Loli namanya kalau gak banyak akal. Mereka berdua punya banyak cara untuk melawan si piton. Dengan strategi bergerak mengelilingi piton, seakan si piton ini merasa seperti dikepung oleh puluhan berang-berang. Wedeh, cerda. Terima kasih sekali kamu, Lana Loli. Cakep! Si Loli pun tak tanggung-tanggung melakukan perlawanan. Beberapa kali ia mampu menggigit si ular piton. Berang-berang mempunyai gigi yang tajam juga loh. Dengan mengandalkan kekuatan giginya, Loli akan terus berusaha menggigit lawannya sampai menyerah. Hori! Hori! Balik mukanya yang lucu, imut dengan kumis tipis ini, tersimpan jiwa yang gagah dan pemberani, teman. Terbukti, Lana Loli mampu melawan predator kuat dan handal seperti buaya dan ular piton. Cakep! Perlu akan menanyahi wereall para Book out! Sele Casey Ba flores Perlu akan meluang tuag Oke adesso рий S으� voudi akan menyerang se unfair Dereka ... Terima kasih telah menonton!